Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pembantu bisu yang sudah 10 tahun mengabdi di rumahku ini Kami mengungkapkan satu rahasia Dan aku pun berlutut menangis di hadapannya Ayahku adalah seorang pedagang kecil Sementara ibuku seorang guru sekolah dasar Meski bukan keluarga berada Tapi hidup kami lumayan baik dan nyaman Di rumah kami ada Bibi Liu Yang merupakan pembantu di rumah kami Sudah 10 tahun lamanya Bibi Liu bekerja di rumah kami Dan kami pun telah menganggapnya seperti keluarga Bibi Liu ditemukan ibuku terbaring di jalanan dengan pakaian yang lusuh Kondisinya benar-benar menyedihkan Ketika itu ibu mau membawanya ke rumah sakit Tapi dia menolak sambil menggerakkan tangan berkata tidak Kemudian ibu membawanya pulang ke rumah Ibu memberinya pakaian yang bersih dan memberinya makan Tampaknya dia mulai tampak sehat setelah makan Terus mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat Ketika ibu bilang kalau sudah enakan boleh meninggalkan rumah Tiba-tiba dia berlutut Memohon agar menerimanya tinggal di rumah Bibi Liu menulis di atas kertas menerangkan bahwa Dia tidak punya anak dan keluarga Ingin bekerja sebagai pembantu di rumah Mencuci atau memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya Dan juga bilang tidak perlu terlalu banyak upah Yang penting ada tempat tinggal dan makan Itu juga sudah cukup Ibuku orangnya lembut dan baik Karena kasihan ibu akhirnya menyetujuinya Bibi Liu meski tidak bisa bicara Tapi dia rajin Setiap hari mengepel hingga bersih Bahkan bisa membuat aneka masakan yang enak Saat ayah ibu sedang sibuk Bibi Liu yang bertanggung jawab menjaga dan merawatku Bibi Liu sepertinya sangat perhatian padaku Dia selalu mengupas buah-buahan untukku Saat sedang mengerjakan PR Atau mengantar dan menjemputku pulang Maupun berangkat sekolah Suatu ketika ayah dan ibu pergi keluar kota Saat tengah malam aku demam tinggi Bibi Liu tampak sangat cemas Lalu memapahku naik taksi ke dokter Dia tidak bisa berbicara Tapi karena cemas dan panik sampai-sampai berkeringat Meski di malam hari pada musim dingin Setiba di rumah sakit Dokter mengatakan bahwa terlambat sedikit saja Gejala sakit saya bisa berkembang menjadi pneumonia Yakni infeksi atau peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru Sudah 10 tahun Bibi Liu bekerja di rumah Dan tidak pernah mau bersantai sejenakpun Tidak membolehkan ibu saya kerja apapun Upah yang diberikan untuknya juga tidak pernah dipakainya Sehari-hari hanya memakai beberapa potong pakaian yang itu-itu juga Tapi sangat bersih dan rapi Tak disangka setelah Bibi Liu menginjak usia 45 tahun Dia menderita penyakit serius Yaitu kanker hati stadium akhir Kami bermaksud membiayai pengobatannya Tapi Bibi Liu menolaknya Dia bilang tidak perlu membuang-buang uang Dan tidak disangka Bibi Liu mulai berbicara sambil menangis terisak Dan tentu saja hal itu sangat mengejutkan kami Nah aku merasa lega dan tenang sekarang Setelah melihat hidupmu bahagia Aku hanya berharap sebelum pergi kamu bisa memanggilku ibu Kata Bibi Liu Setelah Bibi Liu bercerita panjang lebar Aku baru tahu ternyata orang tuaku yang sekarang adalah orang tua angkat Dan Bibi Liu adalah ibu kandungku Bibi Liu mendapati dirinya hamil setelah putus dengan pacarnya ketika itu Dan tanpa peduli dengan segala upaya dia melahirkanku Karena hal ini dia pun dimarahi dan dipukuli orang tuanya Demikian juga dengan penduduk desa yang mengumpatnya wanita tak tahu diri Karena Bibi Liu sangat sayang padaku Dia tidak mau hidupku kelak sengsara dan terlunta-lunta Sudah lama dia mengamati sebuah keluarga tanpa anak Kondisi ekonomi juga lumayan bagus Lalu meletakkanku di depan pintu rumah keluarga itu Karena sudah sekian tahun dan dia merasa rindu padaku Dia pun datang dan ingin bekerja sebagai pembantu di rumahku Dan karena takut menghancurkan masa depanku Dia pun berpura-pura tidak bisa berbicara Aku pun tercengang kaget dan menangis Ibuku kemudian berkata kepada aku Panggillah ibu nak Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu Hanya nasibnya saja yang terlalu getir Aku pun berlutut di hadapannya dan menangis terseduh-seduh Kemudian memanggil Bibi Liu dengan kalimat ibu Setelah rahasia itu terbuka Bibi Liu atau ibu kandungku pamit ingin pergi Sebelum pergi Bibi Liu ibu kandungku meninggalkan uang simpanannya sekitar 200 juta rupiah untukku Itu adalah upah dari bekerja di rumahku yang tak pernah dipakainya selama 10 tahun Dia hanya berharap aku menjalani hidupku dengan bahagia bersama keluarga seperti selama ini